Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel ini bersama saya, Suman Trias. Nah, jadi di kesempatan kali ini, saya mau sharing ya tutorial dejenggo di Pile Simple Apps, yaitu dengan topik create block and contact tables ya, artinya untuk membuat table untuk block dan juga kontak gitu ya. Dan ini merupakan lanjutan dari episode yang sebelumnya atau minggu lalu, yaitu introduction dari playlist terbaru saya, yaitu Simple Apps. Nah, jadi kali ini kita tidak ngoding yang berat-berat, terlalu berat ya, karena berat itu cukup melelahkan, oke? Asik. Jadi kita cuma membuat table aja di dalam berdasarkan dengan rencangan table yang kita punya ya. Anda pun kalau misalkan tidak terlalu kompleks, yaitu memang nanti akan kita sesuaikan dengan kebutuhan dari aplikasi kita, karena ini masih dalam tahap development ya, atau pengembangan gitu. Oke, tanpa membangun waktu, kita langsung aja menuju ke pembahasannya. Let's go! Oke, pertama di sini saya sudah buka projectnya ya, teman-teman semuanya. Jadi, langkah selanjutnya tentu kita jalankan aja dulu servernya, oke? Dan kita ke sini, dan kita enter, boom! Oke, ini jalan ya. Kita tidak perlu menjelajahi karena sudah jalan tentunya. Oke, oke kita langsung aja ke topiknya, yaitu membuat table di dalam models dari aplikasinya. Lihat di sini kita punya dua buah aplikasi, yaitu blog dan juga kontak. Pertama kita buat dulu ya, untuk blognya di sini, oke? Seperti biasa, untuk membuat table kita ke models.py, dan sekali lagi, kita jangan melupakan rancangan database kita gitu ya, di dalam aplikasi ini. Nah, di sini untuk article, coba lihat teman-teman semuanya, jadi ada empat buah table, yaitu user, article, category, dan comment. Nah, fokus kita itu adalah di article dan juga kategori yang ada di sini, oke? Lihat di sini, untuk article itu berlasi di kategori. Jadi, kategori ini adalah table induk dan kategoris yang ada di article ini merupakan anak dari kategori induknya, oke? Oke, tanpa waktu kita langsung aja. Pertama kita buat kelas di sini, kita buat terlebih dahulu adalah kelas kategori, kita models dan model, seperti itu. Pertama adalah title, ini adalah judul dari kategori kita, saya menggunakan max length mungkin 50 aja. Dan selain detail, itu ada deskripsi dan juga icons ya, untuk deskripsi, tipe datanya itu text atau far chart, dan icon adalah image. Oke, kita ke sini, description, ini kita models, kita masukkan aja text fill, seperti itu, dan kita jadikan dia blank sama dengan true. Oke, ingat, description, oke, kurang t di situ, jangan sampai typo. Kemudian ada icons, kita models, image, fill, seperti itu, kita blankkan aja sama dengan true, kita koma, kita defoul, untuk defoul mungkin bisa kita buat aja defoul kategori png, mungkin seperti itu. Dan upload to, ini kita kosongkan aja dulu, ya, kita saving, dan kita buat method str-nya, self return, save, kita ambil title di situ. Oke, table kategori sudah selesai, dan kita langsung aja buat table article, kita models.model, kita lihat, ini kita pasang aja dulu, dan kita lihat di rancang database-nya. Itu ada user, kategori, title, fill, image, text, publish, dan update. Jadi, begini ya, teman-teman semuanya. Jadi, untuk part 2-nya dalam simple apps, apps kali ini, atau pembahasan kita kali ini, kita mengambil aja dulu yang diperlukan. Nanti, seperti user, text, itu akan kita bahas setelah artikelnya ini sudah selesai. Oke, oke ya, teman-teman semuanya. Oke, yang pertama di situ ada kategoris, ingat, kategoris itu berrelasi dengan tabel kategori, ingat, yang ada di sini, dan ini adalah tabel induk-nya. Kemudian, sini kita masukkan on delete models.cascade, artinya ketika kita hapus data atau record dari kategori, maka di artikel yang berasakan yang kategori tertentu, itu akan terhapus juga. Itulah fungsinya on delete model cascade. Oke, jangan pusing dulu ya, teman-teman semuanya. Kemudian, kita masukkan title, models, kita masukkan chart fill, ini max length-nya, kita vulkan aja, atau 250 ya. Coba di sini, teman-teman perhatikan, di sini tuh ada title untuk class article, dan juga ada title untuk kategori. Jadi, sebenarnya persoalan nama yang sama dari masing-masing fill, atau dari kelas, itu tidak masalah. Nanti, dia akan mendeteksi atau melihat, ya, berdasarkan dengan kelas yang ada, gitu. Misalkan, untuk artikel, ya, ini titelnya punya si artikel dan lain sebagainya. Oke, kemudian selain title, ada fill. Jadi, fill ini adalah isi dari si artikel, bisa juga nanti teman-teman menggunakan konten ya, atau dan lain sebagainya. Ini kita full-kan aja, dan selain fill itu ada image, models, image fill, sama, ini kita blank-kan aja, sama dengan true, seperti itu. Nah, untuk default di sini, nanti kita akan cari gambar default dari artikel kita. Artinya, ketika artikel tertentu itu tidak memiliki gambar, maka gambar default itu yang akan ditampilkan, gitu. Oke, untuk upload itu kita kosongkan aja dulu. Selebihnya, oke, di sini ada text, mungkin untuk text akan kita bahas di tugas selanjutnya. Dan ini kita kosongkan aja dulu, ya, tapi kita masukkan aja di sini text. Kita kasih komentar aja dulu, supaya tidak dibaca, gitu, ya. Dan di sini itu ada publish, artinya untuk publikasi dari artikel yang kita punya, atau setiap kali artikel yang kita publikasi. Di sini menggunakan data time fill, kita auto, now, add, jadikan true. Kemudian ada update, jadi setiap kali kita melakukan update yang terhadap artikel itu, maka dia akan menyimpan tanggal sekarang, atau tanggal hari ini, gitu ya. Seperti itu konsepnya. Kemudian kita dev, str, kita search, salah penulisan, salah ketik, kita solve, return, solve. Di sini kita menunjukkan aja dulu, detailnya aja dulu, ya. Oke, untuk blog atau tabel dari blog, ini sudah selesai. Selebihnya, seperti user, comment, nanti akan menyesuaikan dari tahap pembuatan atau developer dari aplikasi kita ini, ya. Oke, lanjut. Kita ke kontak sini, dan kita ke models. Nah, untuk models, mohon maaf teman-teman semuanya, saya lupa rancangan database yang ada di sini. Tapi, untuk kontak di sini, ya. Untuk models dari kontak, saya lupa rancang desain database seperti apa. Nanti, nomor depannya akan saya revisi, gitu ya. Tapi, sebenarnya, nggak masalah, karena untuk kontaknya itu, saya kira tidak terlalu bentar. Sebentar, teman-teman semuanya. Kenapa sampai error seperti itu? Kita cek di sini. Di Visual Studio Code-nya. Oke, ini kita save aja dulu. Dan kita cek servernya. Lihat di sini, teman-teman semuanya. Terjadi error, kesalahannya itu blok artikel, image, dan blok kategori icons. Di sana itu terdapat image fill, ya. Lihat, image fill untuk di kategori, dan image fill untuk di artikel. Nah, di sini, itu dia menyarankan kita untuk menginstall pillow. Jadi, pillow ini sebenarnya sebuah library yang menengani masalah gambar, ya. Masalah image, ataupun image citra. Betul, ya. Dan di Python, itu disebutnya sebagai fill. Python image library. Oke, tanpa buang waktu, kita langsung aja menginstall library-nya. Sorry, bukan Python manage, tetapi pip install pillow. Seperti itu. Oke, kita enter. Kita tunggu. Boom, selesai. Untuk membuktikannya, kita cek pip list. Pillow-nya berhasil terinstall. Oke, kita langsung aja dalamkan servernya. Running server, dia cek. Oke, lihat, teman-teman semuanya. You have 18 unapplied migration. Artinya, selain dari aplikasi bawaan dari The Django Apps Admin Authentification, kita sudah menambahkan tabel baru, ya. Artikel dan juga kategori, ya. Oke, kita abaikan aja dulu. Ntar ini akan hilang. Oke, kita ke sini. Dan kita reload. Oke, lihat di kontak sini. Kontak sini cuma punya tiga form, yaitu nama, dan email, serta isi pesan. Oke, berarti di model dari kontak sini, itu kita buat sebuah kelas. Kita nambahkan aja sebagai kelas kontak. Dan models, titik model, itu pertama adalah name. Namenya di sini. Kita buat models. Kemudian chart fill. Marks length-nya kita aja buat seperti. Mungkin 75. 75 mungkin cukup, ya. Karena nggak mungkin ada nama yang sampai 75. 75 karakter, tidak mungkin. Oke, kemudian email. Kita models. Email fill. Ini mungkin bisa kita kasih blank. Sama dengan true. Seperti itu. Dan isi pesan. Atau mungkin di sini bisa saya masukkan message, ya. Atau pesan. Models. Kemudian ini menggunakan text fill. Seperti itu. Oke. Kemudian kita buat sebuah method. Str. Kita serve. Dan return. Serve. Kita ambil aja. Name. Kalau misalkan teman-teman mau menampilkan semuanya. Misalkan saya mau menampilkan nama dan email. Sini kita buat F aja seperti itu. Dan kita bungkus. Seperti itu. Spasi. Serve. Titik. Email, ya. Ini kita tutup seperti itu. Oke. Menarik. Jadi untuk models dari kontak sudah dan block juga sudah. Selanjutnya kita ke sini. Oke. Lihat. You have unemployed. Nanti akan hilang. Kita buat terminal baru. Dan kita lakukan pattern manage.py. Make migration. Lihat. Ada create model kategori dan artikel. Serta kontak. Kita model manage.py migrate. Oke. Untuk masuk ke dalam admin panel. Kita langsung aja membuat sebuah create super user. Jadi disini. Seperti yang saya katakan. Kita belum menggunakan custom user untuk email. Jadi kita menggunakan username default dari Dejenggo. Permintannya seperti ini. Again. Admin 123. Kita yes kan aja. Seperti itu. Dan. Sudah. Oke. Kemudian. Kita ke admin panel. Kita admin. Login. Admin 123. Oke. Kita kembali. Oke. Masih kosong. Untuk kategori dan artikelnya. Kenapa? Karena kita belum lakukan registrasi. Models. Import. Ops. Kategori. Koma. Artikel. Kemudian kita admin. Site. Register. Kategori. Ini kita duplikat. Dan kita ganti. Jadi. Artikel. Begitupun juga di admin dari si kontak. Kita from. Titik models. Import. Kontak. Kita admin. Site. Register. Kontak. Seperti itu. Oke. Kalau misalkan disini kita reload. Bentar. Terjadi. Error. Atau kesalahan dalam servernya. Kita cek kembali. The models. Kategori is already registered in apps. Oke. Ini. Kita. Matikan servernya. Dan. Jalankan kembali. Oke. Tanda merahnya tadi. Sudah hilang ya. Menarik. Teman-teman semuanya. Kita reload. Sudah muncul disini. Nah. Kita coba. Ke kategori. Sini. Dan menambahkan add kategori. Lihat disini. Disini tuh ada ikon. Dengan tipe data. Image field ya. Atau chose field. Ingat. Untuk melakukan mengupload gambar. Ini harusnya kita buat sebuah jalur. Yang mengarah ke folder tertentu. Ini sudah pernah saya bahas sebelumnya. Nah. Untuk membuat jalur. Dari gambar. Itu kita ke settings.py. Dan kita scrolling ke bawah. Dan ke bawah lagi. Lihat disini. Kita baru membuat jalur. Dari si folder static. Nah. Bagaimana dengan gambarnya. Nah. Gambar. Di The Jenggo itu. Mereka sebutnya sebagai. Sebuah string dari media. URL. Kita namakan aja sebagai media. Seperti itu. Ya. Kemudian. Kita makan lagi. Sebuah string. Dari root. Atau akar medianya. Menggunakan base. Dir. Seperti itu. Dan media. Seperti itu. Sangat gampang. Ya. Dengan begini. Kita sudah membuat jalur. Dari gambarnya. Atau medianya. Kemudian kita buat folder. Media di luar dari project. My site. Seperti ini. Oke. Dan. Kita kembali ke model sini. Lihat disini ada upload to. Kita buat aja. Sebuah media. Yang mengarah ke folder media. Yang ada disini. Kemudian. Karena ini adalah kelas kategori. Jadi kita buat. Kategori. Disini. Oke. Begitupun juga dengan. Di artikelnya. Media. Koma. Bukan kategori. Media. Garis miring. Artikel. Ops. Artikel. Seperti itu. Oke. Mantap. Kita cek server. Oke. Mati ya. Kita. Gak masalah. Kita jalankan kembali. Oke. Kita kesini. Dan reload. No problem. Oke. Untuk kategori pertama. Disini saya masukkan. Mungkin. Saya masukkan python. Jadi. Python. Adalah. Bahasa. Bahasa. Misalkan. Bahasa. Pemguraman. Tingkat. Tinggi. Itu ya. Dan kita. Choose file. Kita. Picture. Dan cari gambar. Python. Oke. Ada disini. Dan kita saving. Kita tunggu. Boom. Successfully. Ditambahkan. Kalau kita ke python. Lihat. Sudah berhasil disimpan ya. Cuma lihat disini. Untuk currently nya. Tersimpan di media. Kategori. Kemudian nama filenya. Ingat sesuai dengan yang kita buat tadi. Di upload to. Jadi upload to itu. Upload to ini maksudnya. Kita memaksakan. Setiap kali kita mengupload gambar. Itu akan disimpan. Berhasilkan dengan yang kita buat disini. Untuk jalurnya. Lihat adanya di. Sorry. Di media. Kemudian. Media. Seperti itu. Dan. Kategori. Oke. Ada disini. Jadinya. Python. Python. PNG. Oke. Disini terjadi kekeluruan. Nanti teman-teman bisa menghilangkan aja medianya disini. Supaya tidak double medianya disini. Dua kali ya. Jadi ada media dan media. Kalian sudah terlanjur. Jadi. Teman-teman bisa bereksperimen sendiri. Oke. Untuk kategori. Kita sudah berhasil menelakkan Python. Kemudian kita ke artikel sini. Kita add artikel. Lihat. Kategori muncul ya. Karena. Kita menggunakan. Relasi. Ya. Kategoris. Itu berelasi terhadap kelas kategori. Sehingga disini dia munculkan. Salah satu. Record. Dari kategori. Yaitu Python disini. Oke. Kita pilih aja. Python. Bahasa. Misalkan. Pemperguraman Python. Isinya adalah ini ya. Python adalah bahasa pemperguraman tingkat tinggi. Untuk. Di artikel pertama. Kita. Belum masukkan gambar aja dulu. Kita saving. Dan ini successfully. Kenapa? Karena. Di gambar ini. Kita jadikan blank sama dengan true. Oke. Paham ya. Teman-teman semuanya. Oke. Lihat disini. Perbedaannya seperti apa. Karena kita tidak mengupload gambar. Maka di medianya ini. Tidak dibuatkan sebuah folder baru. Yaitu artikel ya. Gitu. Itu saja bedanya. Oke. Teman-teman semuanya. Sangat gampang sekali. Hanya seperti ini. Dan ini. Sudah berhasil. Gitu ya. Oke. Muncul artikel. Kita coba buat. Tambahkan lagi. Misalkan. Dejengo. Titelnya adalah Dejengo. Dejengo. Framework. Framework adalah sebuah kerangka kerja atau framework dengan menggunakan bahasa untuk keraman Python. Menarik ya. Teman-teman semuanya. Ini kita just fail. Dan kita pilih Dejengo. Logonya dari Dejengo. Oke. Dan kita saving. Sip. Menarik. Ini artikel juga. Mungkin bisa kita tambahkan juga. Dejengo. Dejengo. Web. Framework. Dejengo. Web. Framework. Begitu aja. Dan kita saving. Oke. Jadi kita sudah punya dua buah artikel dan juga dua buah kategori. Untuk kontaknya ini masih kosong. Tentu kalau kita tambahkan add contact itu pasti akan berhasil. Oke. Nah. Ini adalah tugas kita yang ada di in progress untuk create block and contact table. Seperti ini. Jadi ini saya anggap masih dalam tahap in progress. Kenapa? Karena kita belum memasukkan dua buah tabel yaitu users dan comment. Itu nanti akan kita tambahkan berdasarkan dengan proses development atau pengambangan dari aplikasi kita. Gitu ya teman-teman semuanya. Oke. Nah minggu depan di blog sini itu akan kita tampilkan daftar dari artikel. Ya daftar dari artikel yang ada di admin panel. Bentar. Bentar kita ke sini. Ini kita edit. Kita jadikan admin. Oke. Ini ya. Minggu depannya kita akan tampilkan ke dalam sini. Berikutnya dengan kategori yang ada di sini. Bentar. Saya sudah buat tugas untuk minggu depannya itu tugas lima. Oke. Yaitu list view dan detail artikel. Jadi ini adalah view artikelnya. Oke. Dan juga detail artikel yang ada di sini. Nanti kita akan tampilkan berdasarkan dengan yang ada di sini ya. Oke. Ini list view-nya dan ini adalah detailnya. Oke. Nanti akan kita terapkan di dalam website kita yang ada di sini. Oke. Menarik teman-teman semuanya. Tapi itu minggu depan akan kita bahas. Oke. Cukup ya teman-teman semuanya untuk tutorial menambahkan atau membuat table, kategori, dan juga artikel. Beserta dengan tabel kontak gitu ya. Saya ingat ini sudah selesai. Dan kita juga sudah melakukan settings untuk membuat jalur medianya. Beserta dengan registrasi pada admin. Oke. Dan silakan bertanya ya teman-teman semuanya. Jangan sokan-sokan di kolom komentar. Nanti sebisa mungkin akan saya jawab. Dan mudah-mudahan pertanyaan saya itu dapat membantu dari pertanyaan teman-teman. Gitu ya. Oke. Dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah berlangganan atau subscribe channel ini. Ya. Tetap semangat dan belajar terus untuk menjadi dan bisa membuat aplikasi dengan menggunakan The Jungle Web Framework. Ya. Dan saya doakan semuanya teman-teman yang sudah men-support channel ini. Semoga sehat selalu. Diberikan rezeki yang melimpah gitu ya. Atau rezeki yang lancar. Dan yang paling penting adalah kesehatan. Kesehatan itu nomor satu. Oke. Meskipun punya banyak proyek tetapi kita harus ingat waktu. Ada waktu untuk istirahat silahkan istirahat. Ada waktunya untuk kita kerja ya silahkan kerja. Sekali lagi time management itu sangat penting. Oke. Oke. Menarik. Oke. Jadi cukup ya teman-teman semuanya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan share. Serta nyalakan lonceng notifikasinya. Biar gak ketinggalan video-video update dan seru lainnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan kita akan berjumpa kembali. Atau bertemu kembali di episode yang akan datang. Salam baris kode. Sampai jumpa dan bye. Bye. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax